Sementara di Kabupaten Semarang, dua orang ditemukan tewas saat menguras sumur di rumahnya. Diduga mereka keracunan karbon dioksida yang keluar dari mesin diesel yang digunakan untuk menyedot air. Warga Desa Boto, Kecamatan Banca, Kabupaten Semarang, Jumat lalu digegerkan dengan tewasnya Yamah Sari dan Muh Ihwan di dalam sebuah sumur. Keduanya tewas di dalam sumur berdiameter 90 cm saat hendak membersihkan endapan lombur. Petugas BPBD Kabupaten Semarang dan Basarnas didatangkan untuk mengevakuasi kedua korban. Para petugas menggunakan tabung oksigen untuk mengevakuasi agar tidak terpapar gas beracun di dalam sumur. Saya bawa selang air yang kecil buat oksigen. Dimasukkan ke situ saya bantuin. Keadaan dua orang tadi Pak Yam Sari kalau yang Kamehwan masih di dalam. Sehingga Pak Yam Sari tidak kelihatan. Yang Kamehwan masih bernafas tapi dari kemasukan lainlah. Lombur-lombur, kotuk-kotuk, dan masih bernafas. Proses evakuasi cukup menyulitkan petugas karena letak sumur di dalam ruang kamar mandi yang sempit. Setelah berupaya selama sekitar satu setengah jam, kedua jenazah korban berhasil dievakuasi. Dimungkinkan pengaruh dari adanya cacat di dalam itu, dari CO2 yang ada di dalam akhirnya dihurup oleh korban dan mungkin kekurangan oksigen. Satreskrim Polres Semarang melakukan olah TKP usai kedua korban dievakuasi. Kedua jenazah korban langsung diserahkan ke pihak keluarga setelah semua proses selesai. Yuda Erianto melaporkan untuk NET.